Halo sahabat kompas.com, kembali lagi di kompas otomotif. Hari ini kita sedang tes motor terbaru Yamaha, yaitu skutik 125cc mereka, Yamaha Gear 125. Di video sebelumnya, kita sudah bahas mengenai impresi pertama kita, mengenai desainnya, fiturnya, dan juga lain-lainnya. Terus di video berikutnya, kita juga sempat tes ride motor ini dari Yamaha Flagship Store di Cempaka Putih menuju 0km resort di daerah Sentul. Itu kita sudah merasakan bagaimana mengendari motor ini di saat cuaca hujan dan juga naik ke atas bukit melewati permukaan jalan yang rusak. Nah, kali ini kita mau membahas khusus mengenai performa motor ini saat dipakai di perkotaan, terus juga kelebihan dan kekurangannya, serta konsumsi bahan bakarnya. Pertama kita bahas mengenai posisi berkendaranya. Nah, untuk gue yang tingginya 155cm dengan bobot 57kg, menurut gue cukup nyaman dengan posisi berkendaranya. Posisi kakinya enak, terus juga stangnya nggak terlalu jauh atau terlalu dekat. Terus juga posisi stang saat belok juga masih jauh dari paha. Tapi untuk orang yang dengan postur tubuhnya mungkin di atas rata-rata, mungkin di atas 170cm, mungkin posisinya agak kurang nyaman. Mungkin kakinya harus agak keluar atau duduknya harus agak mundur. Nah, untuk tinggi motornya sendiri, nggak terlalu tinggi. Meskipun joknya agak lebar, tapi motornya cukup ringan, jadi nggak terlalu masalah. Untuk kaum hawa, menurut gue masih bisa lah mengendalikan, menguasain motor ini. Untuk posisi stangnya, semua saklar-saklarnya masih bisa mudah dijangkau dengan ibu jari. Jadi nggak ada masalah lah. Mulai dari mengoperasikan stop and start systemnya, terus lampu hazard, terus electric starter, lampu jauh, lampu sen, dan klaksonnya. Nah, masih ngebahas soal posisi berkendaranya. Khusus bagian jok, joknya cukup empuk, meskipun skut breakernya agak, menurut gue agak keras ya, kalau dipakai sendiri. Tapi joknya ini enak, dia nggak licin. Jadi kalau misalnya kalian boncengan, terus ngerem mendadak, yang dibonceng belakang, suka maju-maju ke depan, dan menurut gue di skutik ini, hal seperti itu bisa dihindarkan. Karena joknya cukup kesat. Salah satu keunggulan yang ditunjolkan oleh Yamaha pada Gear 125 ini adalah kemampuan skutiknya ini untuk membawa barang. Nah, sekarang kita coba seberapa handal sih skutik ini untuk membawa barang. Ini udah ada tas pick-pack. Emang muat di tengah, tapi untuk bawa barang lainnya menurut gue agak-agak terlalu penuh ya. Selain itu juga dari posisi berkendara, nah di bagian kakinya sini agak kurang nyaman, karena dia jadi sempit di bagian pijakannya sini. Nah, tapi Yamaha juga menawarkan aksesori berupa footstrap tambahan. Jadi kalian bisa memposisikan kaki kalian di sebelah sini. Nah, tapi untuk bawa tas menurut gue cukup satu aja. Nah, tapi kalau misalkan kalian bawa plastik-plastik belanjaan, nah ini agak-agak cukup andal juga, cukup bermanfaat, karena dia udah punya dua hook, di tengah dan juga di depannya. Jadi untuk bawa-bawa plastik bawaan atau plastik belanjaan itu ditaruh di tengah ini cukup bermanfaat lah. Tapi untuk bawa tas, backpack, itu cukup satu juga udah sempit di posisi kakinya. Kita bahas dek bagian bawah sini. Nah, menurut gue sih posisi di sebelah sini-nya memang cukup nyaman, tapi yang agak sedikit mengganggu mungkin di desain sebelah sini. Kesannya seperti bisa dipijak, tapi sebenarnya begitu dipijak, agak-agak kurang nyaman, karena setengah dari posisi kaki itu gak menapak gitu. Jadi kurang nyaman lah. Terus juga bagian ini juga untuk yang dibonceng di belakang pun juga, ini terlalu bidangnya terlalu sedikit, terlalu sempit untuk diinjak. Terus juga footstep-nya, footstep-nya menurut gue terlalu kecil bidangnya, jadi untuk menapak gini kurang-kurang nyaman lah. Di video sebelumnya kita udah bahas mengenai fiturnya, tapi sekarang kita ulik sedikit lagi. Skutik ini tuh udah dibekali dengan SSS atau Stop and Start System. Jadi kalau misalkan kalian memposisikan gasnya ini idle atau diam selama 5 detik, mesinnya akan mati otomatis. Terus tinggal putar tuas gasnya lagi, dia langsung hidup lagi. Terus juga udah ada Smart Motor Regenerator, jadi saat menghidupkan mesin ini benar-benar halus suaranya. Terus fitur menarik lainnya adalah ada Power Outlet. Power Outlet ini ada di rak sebelah kiri. Dia raknya sekarang udah cukup luas atau cukup dalam, dia bisa menampung botol air mineral. Jadi untuk nge-charge kalian aruh handphone, juga masih aman. Selain itu juga Yamaha juga mengeluarkan aksesori berupa penutup dari rak depan sini. Tapi yang jadi catatan mungkin di skutik lain itu udah dibekali dengan Power Outlet model USB soket. Jadi udah nggak perlu lagi bawa adapter, cukup colok kabel USB-nya, udah langsung bisa nge-charge. Nah, sementara di motor ini masih harus menggunakan adapter untuk nge-charge smartphone atau ponsel. Oke, sekarang kita bahas mengenai bagasinya. Nah, bagasinya ini udah terintegrasi dengan kunci kontak. Bagasinya cukup luas, tapi seluas-luasnya bagasi ini dia belum bisa menampung helm. Helm full face ataupun half face. Untuk menampung jas hujan, microfiber atau barang-barang kecil lainnya, mungkin ini masih bisa. Yang jadi catatan mungkin ini Yamaha masih menempatkan aki di daerah atas ini. Sementara di skutik-skutik lainnya itu udah ditempatkan di bawah kaki atau di dek tengah. Nah, jadi bisa memaksimalkan kapasitas dari bagasi di bawah jok ini. Terkait performa dari Yamaha Gear 125 ini, untuk dipakai di perkotaan menurut gue secukup memuaskan. Karena mesinnya 125 cc. Nah, kalau kalian biasa bawa skutik-skutik 110 cc, terus pindah ke Gear 125 ini, menurut gue akan takjub dengan performa mesinnya. mulai dari akselerasinya hingga top speed-nya. Terus untuk kemampuan bermanuver-nya di tengah kemacetan, menurut gue cukup luwes. Agility cukup bagus, karena skutik-nya nggak terlalu berat. Mungkin yang agak sedikit mengganggu cuma di spion-nya, jadi kurang bisa begitu lincah. Ini masih bisa digantikan dengan spion aftermarket yang agak kecil. Untuk suspensinya, seperti yang tadi gue bilang, suspensinya untuk dipakai sendirian agak-agak keras. Tapi untuk dipakai berboncengkan, menurut gue cukup nyaman. Karena kalau misalkan di skutik lain itu, misalkan boncengkan, terus melawat polisi tidur, itu suka ada bunyi mentok di bagian belakang. Nah, untuk skutik ini, hal tersebut nggak ada. Banyak netizen yang nanya di video-video sebelumnya, di Gear 125 ini, bisa nggak sih bawa galonnya? Sebenarnya dari dimensinya nggak bisa terlalu muat. Mungkin diposisikan sedemikian rupa, atau mungkin posisinya dibikin tidur galonnya. Untuk di tengah sini mungkin masih bisa. Tapi jadi catatan mungkin di posisi kakinya jadi nggak terlalu nyaman. Tapi dengan mesin 125cc ini, terus bawa galon mineral yang penuh, masih cukup mengguni lah mesinnya. Tangki bahan bakar Gear 125 cukup besar, mampu menampung hingga 4,2 liter. Untuk menguji konsumsi bahan bakar Gear 125, testriderkompas.com kali ini menggunakan metode full-to-full. Angka diodometer saat kondisi tangkinya penuh menunjukkan 138 km. Setelah digunakan untuk berkendara, angkanya bertambah menjadi 269 km. Saat tangki bahan bakar radisi penuh, bensin yang dibutuhkan untuk membuat tangkinya penuh mencapai 2,8 liter. Berarti jarak tempuh selama pengetesan mencapai 131 km. Jika dibagi dengan bensin yang sudah dihabiskan, yaitu 2,8 liter, maka konsumsi bahan bakarnya adalah 46,7 km per liter. Tapi dengan catatan, metode berkendara yang digunakan bukanlah eco-riding. testriderkompas.com kali ini mengendari motor ini dengan sewajarnya dan dalam kondisi lalu lintas perkotaan. Yamaha Gear 125 ini ditawarkan dengan 2 tipe, standar dan S version. Standar itu harganya Rp 16.750.000 OTR Jakarta, dan yang S version itu Rp 17.350.000 OTR Jakarta. Nah, yang membedakan sebenarnya hanya di SD standar itu nggak ada fitur SSS atau stop and start system. Kalau kalian punya uang Rp 16.000.000 atau Rp 17.000.000, terus mau beli skutik entry level dengan mesin 125 cc, ini paling dekat kalau mau disajarkan sebenarnya dengan Yamaha Frigo, karena sudah ada smart motor generatornya juga. Terus juga sudah ada fitur power outletnya. Nah, kalau di Yamaha Mio atau Vino itu belum ada. Terus banyak juga yang mengkomparasikan motor ini dengan motor-motor entry level dari Honda, seperti Beat, Scoopy, dan lain-lain sebenarnya. Dari segi harga mungkin mirip-mirip, Rp 16.000.000 atau Rp 17.000.000, tapi sebenarnya mesinnya, kalau misalnya bicara soal mesin, ya lebih unggul ini karena sudah 125 cc juga. Jadi dengan harga Rp 16.000.000 atau Rp 17.000.000 itu, kalian sudah dapat mesin 125 cc, terus juga sudah ada fitur power outlet dan lain sebagainya. Oke, jadi segitu saja pembahasan kita mengenai Yamaha Gear 125 ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen pendapat kalian tentang Yamaha Gear 125. Jangan lupa juga untuk terus saksikan kompas otomotif dengan motor-motor dan mobil-mobil yang tidak kalah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax